Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dengan orang yang amnesia apakah wajib dia berpuasa oke teman-teman semuanya bahwa syarat orang yang wajib berpuasa diantaranya adalah pertama adalah dia muslim yang kedua adalah dia sehat jasmani dan rohani kemudian yang ketiga adalah dia dalam kondisi balik berakal apa itu berakal atau bahasa lainnya adalah mukallaf yaitu orang yang akalnya sempurna artinya kalau orang punya akal yang sempurna dia wajib berpuasa walaupun usianya sudah 100 tahun tapi dia belum pikun ya ditanya nama anaknya dia tahu ditanya nama orang tuanya dia tahu ya ditanya sudah makan atau belum dia tahu dia belum pikun loh tapi usianya sudah 100 tahun dan kuat secara fisik maka dia wajib berpuasa sekarang bagaimana dengan orang yang misalnya usia masih 50 tahun tapi sudah pikun ditanya emang sudah makan belum? belum padahal sudah 4 kali dia makan udah mandi belum? belum padahal sudah 2 kali dia mandi gitu ya maka dia adalah pikun statusnya dia bukan mukallaf lagi dia bukan belik berakal lagi artinya dia tidak sempurna akalnya kalau dia tidak sempurna akalnya maka dia tidak wajib berpuasa oke nah ada orang yang pikunnya itu pikun selayang gitu loh Senin dia pikun Selasa Rabu dia normal Kamis dia pikun maka orang yang seperti ini tetap tidak ada kewajiban puasa dan termasuk tidak ada kewajiban sholat tidak termasuk tidak ada kewajiban menutup aurat maka bagi orang yang pikun tidak ada kewajiban melakukan ajaran syariat Islam baik yang wajib maupun yang sunnah so pertanyaan selanjutnya adalah kalau dia sudah pikun bagaimanakah mengganti puasanya maka saya sampaikan mengganti puasa bagi yang pikun tidak ada tidak usah dibayar fidyahnya tidak usah kodo kalau dia tidak sholat yaudah tidak apa-apa biarin toh kalau dia sholat maka sholatnya juga dianggap dalam kondisi dia sudah pikun orang yang pikun dia melakukan dosa dia tidak berdosa dan ketika melakukan kebaikan juga dia tidak mendapatkan pahala seperti orang mukalaf yang lain maka teman-teman semuanya orang yang pikun tidak usah dipaksa untuk sholat kalau dia mau sholat silahkan kalau dia tidak sholat ya sudah abaikan jangan dipaksa kalau dia mau puasa silahkan ternyata dia canggup cuma 100 setengah hari silahkan dia canggup sampai maghrib silahkan jangan dipaksa jangan berdengkar atau jangan ribut dengan siapapun keluarga kita yang sudah tidak mukalaf karena tidak ada hukum baginya apakah sholatnya dikodoh? tidak karena dia tidak mukalaf apakah ketika dia buka aurat dia berdosa? tidak karena dia sudah tidak mukalaf artinya sudah pikun so kalau mau tidak sholat mau buka aurat dan mau tidak puasa tanpa menggantinya pikun dulu oke na'udzubillah ya oke teman-teman makanya kita berharap menjadi hamba Allah yang panjang umur tidak pikun kenapa? karena kalau orang yang tidak pikun insya Allah semua amalnya bernilai pahala dan tetap akan berdosa kalau dia berdosa dalam kondisi seandainya tidak pikun kita berharap umur kita panjang bisa melakukan amal kebaikan yang banyak dan kebaikan kita diterima karena kita sudah mukalaf dan masih berakal terima kasih telah menemani like, share, share videonya dan saya tunggu komentar terbaiknya supaya video ini up dan bisa bermanfaat bagi orang banyak like teman-teman mengandung muatan dakwah sehingga video ini bisa dinikmati oleh orang banyak bagi teman-teman yang baru mampir ke kanal saya ini boleh klik tombol follow-nya dan cek video saya yang lainnya ratusan video sudah saya buat untuk menjawab keraguan kita Nila Luki masih dari Madinah disini terima kasih telah menemani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh